Kopi Pahit adalah film drama Indonesia yang dijadwalkan tayang pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Di samping itu, film yang disutradarai oleh Herwin Novianto ini dibintangi oleh Mahalini Raharja dan Raja Gianuka. Selain itu, film ini diproduseri oleh Agung Haryanto, sedangkan penulisnya adalah Lotati Mulyani. Tambahan pula, film produksi klik film Productions ini diperuntukkan kepada penonton 17 tahun ke atas. Dan filmnya berdurasi 71 menit. Sinopsis Kopi Pahit Kopi Pahit ini menceritakan tentang pahitnya kisah rumah tangga yang dijalani oleh pengantin baru. Di samping itu, kisahnya itu pun mengikuti dua pasutri bernama Gendis yang diperankan oleh Mahalini, dan Joel yang diperankan oleh Nucah, di mana mereka baru saja pulang dari bulan madu di Swiss. Kemudian karena situasi pandemi yang masih berlangsung, sehingga keduanya itu pun diwajibkan karantina selama tujuh hari. Lalu dari sinilah masalah bermunculan. Di samping itu, konflik itu pun bermula saat mantan pacar Joel itu menggodanya lewat pesan Instagram dengan alasan mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua. Kemudian Gendis sebagai sang istri itu pun tentunya cemburu hingga membawa mereka ke pertengkaran yang semakin sengit tiap harinya. Lantas, apakah mereka akan menghabiskan waktu karantina dengan terus bertengkar? Saksikan kopi pahit yang dijadwalkan tayang pada tanggal 20 Mei tahun 2022 di platform Klik Film. Kembang Api adalah film drama Indonesia yang dijadwalkan tayang pada tanggal 2 Maret tahun 2023 di bioskop. Di samping itu, film yang disutradarai oleh Herwin Novianto ini dibintangi oleh beberapa artis populer. Seperti Marsha Timothy, Ringo Agus Rahman, Donny Damara, dan Hang Gini. Selain itu, film ini diproduseri oleh Frederica, sedangkan penulisnya adalah Alim Sudio. Tambahan pula, film produksi Falcon Pictures ini diperuntukkan kepada penonton 17 tahun ke atas, dan filmnya berdurasi 104 menit. Sinopsis Kembang Api Kembang Api ini menceritakan tentang kisah empat orang yang tergabung dalam sebuah kelompok yang berniat untuk melakukan bunuh diri bersama. Adapun, mereka berencana mengakhiri hidup dengan menggunakan ledakan kembang api yang diletakkan dalam sebuah bola besar. Namun, anehnya setiap kali meledak, mereka pun tidak mati. Tetapi kembali lagi ke kondisi awal saat mereka berkumpul. Kemudian meskipun dicoba berkali-kali, keanehan itu pun tetap terjadi. Sehingga mereka gagal melakukan aksi bunuh diri dan kembali lagi ke kondisi awal secara terus-menerus. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah bunuh diri itu bisa menyelesaikan permasalahan hidup mereka? Sebenarnya keanehan apa yang terjadi? Saksikan kembang api yang dijadwalkan tayang pada tanggal 2 Maret tahun 2023 di bioskop. Pemeran kembang api Kembang api ini dibintangi oleh beberapa artis populer, seperti Marsha Timothy sebagai Sukma, Ringo Agus Rahman sebagai Raga, Doni Damara sebagai Fahmi, Hang Gini sebagai Anggun. Vino G. Bastian sebagai Anton, Imelda Derin sebagai Ibu Anggun, Putri Patricia sebagai Ismi, Rahel Hawadi sebagai Andin, Zaferio sebagai Darwin, Serafi Gabriele sebagai Tina. Noni Ramadanti sebagai Dina, Anissa Carmelia sebagai Ingrid, Wan A. Fox sebagai Klien, Dwi Surya sebagai pemilik I.O, Ida Yoga sebagai Ibu Raga, Budiman sebagai Bapak Raga. Serafi Gabriele sebagai Ibu Anggun, Putri Patricia sebagai Ibu Anggun, Putri Patricia sebagai Ibu Anggun, Putri Patricia sebagai Ibu Anggun.